Pendekar cacat jelit 16. Dengan sempoyongan siang koan Lotoa mundur tujuh langkah, kemudian darah kental menyembur dari mulutnya. Paras mukamu siyaupak berubah hebat, cepat dia memburu ke depan untuk membimbing tubuh siang koan Lojin, lalu tegurnya, siang koan Lotoa, kau masih sanggup bertahan kulit wajah siang koan Lotoa mengejang keras, menahan derita yang sedang dialaminya. Dia berkata, majikan muda, harap kau jangan bertindak gegabah. Ilmu silat orang ini benar-benar kelewat dasyat, sementara itu jian ciat suseng telah membalikan badan dan menuruni jembatan itu ke arah lain. Sambil tertawa dingin mo siyaupak berseru, hektometer, aku akan mencoba sampai dimanakah kelihayannya, sembari berkata, lekas dia mengejar ke ujung jembatan sana, sementara tangan kanannya meraba gagang pedang yang terseleng di pinggangnya. Pada saat itulah mendadak jian ciat suseng menghentikan langkah, tanpa berpaling katanya, aku tinggal di rumah penginapan Hang Tok Chiulau, kapan saja aku akan menantikan kedatanganmu. Sekarang siang koan lo jin sudah terluka, terutama pada sekitar urat nadiliolok kemeh. Jika kau tidak segera mengurut jalan darahnya dengan menggunakan tenaga dalam, seperempat jam lagi dia akan muntah darah tiada hentinya, dalam keadaan seperti itu, meski ada obat dewa pun jangan harap bisa menyelamatkan jiwanya, dingin perasaan mo siyaupak mendengar itu, meski tangan kanannya sudah meraba gagang pedang, namun senjata itu tak dicabut. Dia tertawa dingin, lalu ujarnya, baiklah. Aku mo siyaupak pasti akan menyambangimu, dalam pada itu jian ciat suseng sudah berada sejauh 7-8 di padari tempat semula, dia tidak mungkin berpaling atau memberikan reaksi, dengan langkah tetap terus menelusuri sungai. Dari kejauhan dia nampak begitu menyendiri dan kesepian. Benar, sejak dia terjun kembali ke dunia persilatan, selama 3 bulan terakhir ini dia telah mengunjungi gedung bulim bengcu di kota Kehong. Dia pun telah berkunjung ke kuil Nikoh Keng Timan. Namun tak seorang ditemukan, pada dasarnya dia sudah seorang diri, sekarang semakin merana dan menyendiri lagi. Hari ini, sewaktu berada di Hang Tok Chiulau, dia telah bertemu dengan seorang kenalan lama, pendekar sastrawan dari kota Im Chiutia Leng Wan. Sebenarnya dia ingin sekali bercakap dengannya, namun satu ingatan lain membuatnya harus mengurungkan niatnya itu. Dia tahu dengan tenaga dalam maupun ilmu silatnya sekarang, cukup baginya untuk menjagoi dunia persilatan, namun meski dia berhasil meraih gelar tokoh nomor wahid di kolong langit, apakah artinya semua itu? Nama Jan Chiatsu Seng sudah cukup menggetarkan sukma setiap umat persilatan di kolong langit, dia tahu saat guntur menggelegar dan hujan badai berhembus akan tiba, oleh sebab itu dia harus secepatnya menyelesaikan masalah-masalah yang mengganjal hatinya, kemudian secepatnya mengundurkan diri dari keramaian dunia persilatan dan mencicipi kehidupan yang penuh bahagia. Seseorang yang sangat mencintainya kini hidup sebatang kara di rumah gubuk di tengah bukit yang terpencil, dia tak boleh meninggalkan dirinya terlalu lama. Dalam perjalanannya ke ibu kota kali ini, seandainya jejak orang-orang put GWA Cinkau belum juga ditemukan, terpaksa dia harus pulang ke gunung secepatnya, sebab perjalanan di bulim telah membuatnya jemuh, bosan dan muak. Entah sejak kapan Jianciatsuseng telah berhenti di tepi sungai, menundukkan kepala dan memandang arus air dengan terpesona. Mendadak dia mengangkat kepala dan menegur dengan suara sedingin salju, mengapa kalian berempat mengikutiku terus sewaktu bicara, metu Jianciatsuseng masih saja memandang arus air sungai dengan termangu, berpaling pun tidak. Rupanya entah sedari kapan, di belakangnya telah muncul tiga orang pemuda berbaju perlente dan seorang gadis berbaju merah, mereka berempat bukan lain dari Huyeng Sukiam. Pemuda kurus bertahil alat yang merupakan pimpinan Huyeng Sukiam yakni Gin Hoeng, burung sungai Perak, Tio Im segera menuju ke depan dan menyahut dengan hormat. Huyeng Sukiam membuntuti saudara karena kami ada satu persoalan yang hendak dibicarakan Jianciatsuseng belum juga berpaling, hanya tanyanya dengan suara hambar, masalah apa kami empat bersaudara memohon padamu untuk menerima kami sebagai anak buahmu. Ketika mendengar perkataan itu, pelan-pelan Jianciatsuseng membalik badan dan mengawasi wajah Huyeng Sukiam dengan sorot metu, tajam bagaikan sembilu, dia mengawasi orang-orang itu dari atas sampai ke bawah, namun mulutnya tetap membungkam. Dengan suara merdu Yeu Hang Hang berkata, ilmu silat Tai Hiap sudah mencapai tingkatan yang luar biasa, tentu saja kemampuan kami berempat tak banyak membantu, namun kami empat bersaudara amat mengagumi sepak terjang Tai Hiap dan ingin sekali membaktikan diri padamu, entah sebagai pembawa barang atau pesuruh sekalipun, hal ini akan merupakan suatu kebanggaan bagi kami. Itulah sebabnya kami memohon kepada Tai Hiap Sudilah menerima kami, tiba-tiba Jianciatsuseng menghela nafas panjang, ujarnya pelan-pelan, ai, baiklah aku bersedia menerima kalian, sungguhkah itu Yeu Hang Hang tak kuasa menahan rasa gembiranya, dia segera berteriak, kau, kau tidak membohongi kami? Sekali lagi Jianciatsuseng menghela nafas panjang, ai, aku tak membohongi kalian, yang kubutuhkan sekarang adalah melakukan suatu usaha besar yang akan menggemparkan dunia persilatan, dia berhenti sejenak dan mengangkat kepala memandang sekejap ke arah Hui Eng Sukiam, kemudian lanjutnya, aku bukan menerima kalian sebagai pesuruhku, melainkan mengundang kalian berempat untuk menggabungkan diri dalam perkumpulanku, yakni perkumpulan Tiong yang HWE pelan-pelanjian Ciat Suseng mengangguk, benar, hari ini adalah bulan 9 tanggal 9 dari Tiong, yang perkumpulan kami ini merupakan perkumpulan yang didirikan pada saat ini dikala Kalian Hui Eng Sukiam menggabungkan diri. Oleh sebab itu kunamakan perkumpulan ini sebagai Tiong yang HWE, kemudian setelah termenung sejenak, dia menyambung lebih lanjut, dibalik semua itu, sebetulnya masih mengandung satu makna lain, yakni aku pernah mati sekali dan sekarang bangkit kembali ke alam semesta. Entah bagaimana pendapat kalian tentang nama inilah sem dari Hui Eng Sukiam yakni Xiao Hiang Eng, burung harum, de Go An Ho segera bertepuk tangan sambil berseru lantang, bagus, bagus. Nama Tiong yang HWE memang bagus, tidak perlu memakai pang cukup memakai HWE, menunjukkan kesan halus dan berseni, sehingga tidak ada hawa kekerasan sama sekali, dan perkumpulan Tiong yang HWE pun secara resmi didirikan pada saat itu, dunia persilatan pun bertambah lagi dengan satu organisasi baru. Ketua Tiong yang HWE dijabat oleh Jian Chiat Suseng, kecuali ketua, untuk sementara waktu tidak diangkat jabatan lain. Tiba-tiba Jian Chiat Suseng mengunjuk sikap serius, katanya dengan suara dalam, setiap perkumpulan yang didirikan pasti. mempunyai peraturan perkumpulan, cita-cita, maksud tujuan, serta tata kera, namun sekarang karena belum ada waktu untuk menyelesaikan hal ini, maka yang kita pegang sebagai prinsip sekarang adalah kepercayaan, mulai hari ini Hwi Eng Sukiam sudah merupakan bagian dari Tiong yang HWE, aku harap kalian suka memegang prinsip hidup kita, yaitu setia, berbakti, bajik, cinta-kasih, dapat dipercaya, setia kawan, kerukunan dan kedamaian. Asalkan kalian melaksanakan ke-8 prinsip ini, sudah pasti perbuatan kalian benar, orang yang bergabung dengan perkumpulan kita, bila mana melakukan pelanggaran, sudah tentu akan memperoleh hukuman yang sangat berat, tugas utama perkumpulan sekarang adalah mengembangkan pengaruh organisasi serta menerima anggota baru, tapi perkumpulan kita tidak memandang perlu mencari anggota sebanyak-banyaknya, yang penting adalah mereka yang berhati murni dan benar-benar berkemampuan tinggi, jadi setiap orang yang bergabung harus memiliki ilmu silat dan watak yang baik, sebelum dilakukan penyelidikan yang seksama, siapapun tak akan diterima menjadi anggota, dengan sikap hormat dan serius, Hui Eng Sukia mendengar wujangan Jian, Chiat Suseng, tak seorang pun yang bersuara. Ketika pemuda itu telah menyelesaikan kata-katanya, Ye Wu Hang Hang baru menghela nafas panjang, katanya lirih, kami berempat merasa bangga bisa menjadi anggota Tiong Yang Hwa, namun ada satu hal yang membuat kami malu untuk menjadi bagian Tiong Yang Hwa, dengan sorot metle, tajam Jian Chiat Suseng memandang sekejap ke arah gadis itu, tukasnya, apakah kalian merasa ilmu silat yang kalian miliki terlalu cetek? Benar Ye Wu Hang Hang manggut-manggut, ilmu silat Hui Eng Sukiam terlalu cetek, sesungguhnya kami masih belum pantas untuk bergabung dengan Tiong Yang Hwa, Jian Chiat Suseng tersenyum. Ilmu silat yang kalian miliki sekarang sudah boleh dibilang mencukupi, untuk menjadi seorang jago persilatan yang berilmu tinggi, maka harus memiliki tiga syarat utama, yakni guru yang pandai, waktu yang cukup, serta kecerdasan yang lebih orang lain. Bila mana ketiga syarat itu kurang satu, maka sekalipun dia merupakan jago yang berilmu tinggi, mustahil dapat mencapai tingkatan sempurna, sekarang akan kukatakan asal usulku kepada kalian agar kalian tahu kisah perjalananku menempuh pelajaran ilmu silat, cuma orang persilatan belum mengetahui jelas tentang asal usulku ini, aku harap setelah kalian tahu nanti, janganlah disebar luaskan kepada orang lain. Perlu kalian catat, dalam menghadapi persoalan, semakin kita dapat merahasiakan sesuatu, sesungguhnya hal ini semakin baik. Petunjuk Hwe Chu memang sangat tepat, kami pasti akan menuruti petunjuk Hwe Chu, kata Gin Hoeng Tioim dengan suara lantang. Perlahan Jan Chiat Su Seng berkata, guruku yang pertama adalah halmarhum Ti Chiang Kan Kun Hoan Oh Cheong Hu, bang Chu persekutuan dunia persilatan, mendengar nama itu, dengan terkejut Ye U Hang Hang segera bertanya, kalau begitu kau adalah si Toan Jong Hong Liu Ye U, sambil menggeleng kepala, Jan Chiat Su Seng menghela nafas panjang, sahutnya, Toan Jong Hong Liu Ye U Hang Sui adalah Ji Su Heng Ku, aku adalah murid terakhir Bu Lim Beng Chu, mungkin kalian tak mengenal namaku, sebab sebelum aku terjun dan berkelana di Bu Lim, aku sudah diusir dari perguruan oleh guruku. Di bawah bimbingan Oh Cheong Hu, bang Chu almarhum, aku sudah memperoleh pendidikan ilmu silat selama 12 tahun, aku mulai belajar ilmu silat sejak berusia 7 tahun, setelah dikeluarkan dari perguruan, aku telah berjumpa dengan seorang tokoh berilmu tinggi di mana aku memperoleh pelajaran berbagai ilmu silat dari aliran yang ada di dunia ini selama 7 tahun, siapakah tokoh ini untuk sementara waktu namanya aku rahasiakan lebih dulu, tapi dia adalah guruku yang kedua, guruku yang ketiga adalah Kulo Hoshio dari Si Olimpei, dia hanya sempat memberi pelajaran silat semalam kepadaku, namun kepandaian silat yang diwariskannya kepadaku justru merupakan rahasia ilmu silat kaum lurus. Itulah sebabnya dalam waktu singkat aku telah berhasil menguasai ilmu berbagai aliran, mendengar sampai di sini, Huy Eng Sukiam merasa terperanjat, Oh Cheong Hu dan Kulo Hoshio merupakan dua tokoh yang mahasakti dalam bulim, tak disangka dua tokoh sakti itu ternyata guru wacu mereka, tak heran ilmu silat ketua mereka lihai sekali. Tapi siapakah nama yang sebenarnya dari ketua mereka? Dari balik matuh Huy Eng Sukiam segera terlintas sinar mata penuh tanda tanya. Pelan-pelan Jan Chiat Suseng melanjutkan kembali, sekalipun aku telah berjumpa dengan tiga orang guru pandai dan mempelajari hampir seluruh ilmu silat yang ada di dunia ini, namun berhubung waktu yang kurang, aku belum dapat meresapi seluruh intisari kepandayan itu, akibatnya tiga tahun berselang aku telah dibunuh orang, tapi Tian memang maha pengasih, nampaknya aja aku belum tiba sehingga nyawaku dikembalikan lagi ke alam semesta ini. Tiga tahun lamanya ku selami dan ku pelajari. Semua kepandayan silat yang pernah ku pelajari, akhirnya jerih payahku tidak sia-sia, aku berhasil menemukan kunci ilmu silat sesungguhnya, sejak mulai belajar silat hingga mencapai keberhasilan seperti saat ini, aku membutuhkan waktu 23 tahun lamanya, coba bayangkan sendiri baru berapa tahun kalian berlatih ilmu silat. Itulah sebabnya seperti apa yang ku katakan tadi, untuk menjadi seorang jago silat yang berilmu tinggi, tak mungkin bisa dibina dan dipupuk dalam waktu singkat, tiba-tiba Ye U Hang Hang bertanya, bolahkah aku bertanya, bukankah nama We Chu adalah Kohang Jian Chiat Su Seng tersenyum? Nama Kohang adalah nama samaran yang telah kugunakan tiga tahun lalu, nama itu bukan namaku yang sesungguhnya, mendengar hal ini, Hwi Eng Su Kiam bersama-sama menjerit kaget. Oh, rupanya kau adalah pendekar misterius Kohang yang amat termasuh namanya tiga tahun lalu, kami benar-benar merasa gembira, sungguh tak disangka kami telah bertemu pemimpin tulen yang ampuh dan benar-benar berkemampuan, Jian Chiat Su Seng menghela napas panjang, katanya kemudian, dikarenakan berbagai alasan, tiga tahun berselang bukan saja aku telah berganti nama menjadi Kohang, bahkan telah mengubah pulau wajah asliku, maka semua orang tak mengetahui asal-usul dan nama asliku, sesungguhnya nama asliku adalah Bong Tiangak. Di kemudian hari kalian boleh memanggil namaku ini secara langsung. Rupanya Jian Chiat Su Seng ini bukan lain adalah Bong Tiangak. Rupanya setelah meninggalkan Song Leng Hoi, Bong Tiangak langsung berangkat dari kota Lok yang menuju ke gedung Bulim Heng Cu di kota Kehong. Siapa tahu gedung Bulim Beng Cu telah berubah menjadi gedung kosong yang tak berpenghuni. Dia pun berangkat ke kuil Keng Timan untuk mencari Keng Tim Sutai, siapa tahu kuil pun dalam keadaan kosong tak berpenghuni. Hanya dalam tiga tahun, situasi dunia perselatan telah mengalami perubahan besar. Padahal cita-cita serta tujuan yang utama kemunculan Bong Tiangak kali ini adalah melenyapkan put GWA Cinkau dari muka bumi. Siapa tahu gerak-gerik maupun jejak put GWA Cinkau seakan-akan punah begitu saja dari muka bumi. Dalam putus asanya dan tiada care lain yang bisa diperbuat, akhirnya Bong Tiangak mulai menantang semua jago lihai dari berbagai partai dan perguruan untuk merobohkan mereka satu per satu. Hanya dalam tiga bulan saja ia telah berhasil merobohkan ratusan jago persilatan, nama besar Jian Chiat Su Seng pun semakin membekas dalam hati para jago persilatan. Sesungguhnya dia berbuat demikian karena terpaksa, tak bisa disangka lagi dia ingin memancing kemunculan rekan-rekan lamanya yang telah menyembunyikan diri agar tampil kembali ke dalam bulem. Di samping itu, tentu saja dia ingin memancing munculnya orang-orang put GWA Cinkau. Pada saat bersamaan dengan munculnya kembali Bong Tiangak, dalam bulim dihebohkan oleh munculnya seorang iblis perempuan yang amat liai, Si Hun Moli, iblis wanita perenggut nyawa. Berdasar penuturan orang, Bong Tiangak menduga perempuan itu adalah Jit Kau Chu Taikun. Oleh sebab itu dikala Bong Tiangak mendengar kabar bahwa Si Hun Moli telah muncul di ibu kota, maka dia pun segera berangkat ke kota terlarang dengan tujuan hendak membuktikan apakah Si Hun Moli itu benar Taikun atau bukan. Dalam hati Bong Tiangak, Taikun telah menempati posisi yang amat penting, walau antara mereka belum pernah mengucapkan kata cinta, namun dalam hati kecil kedua orang itu sesungguhnya sudah bersemi setitik bunga cinta. Cuma sayang bibit cinta itu sudah hancur dan musnah sejak tiga tahun berselang. Dengan kesetia kawanan, demi peri kemanusiaan, Bong Tiangak merasa wajib untuk menyelidiki mati hidup Taikun. Apalagi mati hidup Taikun menempati pula posisi yang maha penting dalam bulim. Bong Tiangak berkata lagi, sejak kini kedudukan kalian berempat dalam Tiong yang HWM menempati posisi yang amat penting, tentu saja apabila ilmu silat yang kalian miliki tidak lihai dan melebih orang lain, sulit untuk menanggung tugas berat ini, oleh sebab itu aku mengambil keputusan hendak mewariskan semacam ilmu pedang mahasakti yang bisa dikuasai dalam waktu singkat untuk kalian berempat, tak terlukiskan rasa kaget dan gembiranya Hui Eng Sukiam mendengar janji itu, pertama-tama Yeu Hang Hang Yang menjatuhkan diri berlutut lebih dulu, katanya, budi kebaikan yang Hui Chu berikan tak pernah kami berempat lupakan, dengan suara dalam Bong Tiangak berkata lagi, seseorang yang berlatih ilmu silat bukanlah bertujuan untuk mencari nama atau merobohkan orang lain, baik buruknya kepandaian silat pun tergantung mental dan watak seseorang, jika orang itu berangasan atau buas dan kejam, maka mustahil ilmu silatnya dapat mencapai kesempurnaan, dalam hal ini kalian belum dapat memahami secara keseluruhan, namun di kemudian hari bila ilmu silat yang kalian miliki sudah memperoleh kemajuan pesat. Sudah pasti akan kalian sadari ucapan ini bukan omong kosong belaka, ilmu pedang yang hendak kuariskan kepada kalian sekarang sebenarnya hanya terdiri dari satu jurus saja, namun dibalik satu jurus itu sebenarnya mengandung tiga gerakan yang berbeda, dari ketiga gerakan itu, hanya terdapat satu gerakan yang merupakan jurus serangan, sedang dua gerakan yang lain merupakan jurus pertahanan, ilmu pedang satu jurus dengan tiga gerakan ini walaupun cuma satu gerakan yang merupakan gerak serangan, tapi serangan itu sangat ganas, dasyat dan luar biasa, begitu serangan dilepaskan, korban pasti roboh, oleh sebab itu aku ingin berpesan kepada kalian, andai kata keadaan tidak terpaksa, jangan sekali. Kali kalian gunakan gerak serangan itu secara sembarangan, serentak Hui Eng Sukiam berkata, kami akan menuruti perintah Wechu, bila melanggar, kami bersedia menerima hukuman, Bong Tian Gak mendongakan kepala dan memandang sekejap sekeliling tempat ini, lalu berkata pula, sekarang mari kita mundur ke balik hutan sebelah sana dan mulai berlatih ilmu pedang. Selesai berkata, Bong Tian Gak segera mengajak Hui Eng Sukiam berjalan menuju ke dalam sebuah hutan kecil di sebelah kanan jalan. Bong Tian Gak memungut sebatang ranting kering, kemudian pelan-pelan berkata, Jurus pedang dinamakan Coat Tintoh, peta barisan ular, dari namanya tentu kalian sudah memahami, kira menggunakan jurus serangan ini adalah sambil bertahan melancarkan serangan, gerakan pertama disebut Coat Tinensian, barisan ular mulai tampak, menghadapi jurus serangan macam apapun, kaki kiri mundur selangkah sambil memutar badan setengah lingkaran, pedang bergerak dari ketiak kiri melintang ke depan, gerakan kedua disebut Siu Heng Giwi, cabut badan bergeser tempat, merupakan gerak lanjutan, kaki kanan bergeser selangkah ke kanan, tanpa mengubah posisi pedang, badan berganti posisi, pedang kanan pun berubah ancaman. Dengan meta pedang menusuk permukaan tanah, sedangkan gerakan ketiga disebut Coat Si Chitoh, lidah ular menjulur keluar, menjatuhkan badan ke arah lawan, namun pedang yang menusuk ke arah bawah tiba-tiba meletik dan menusuk ke arah belakang, jurus Coat Tintoh ini boleh dipergunakan secara beruntun, boleh juga digunakan tersendiri, tapi daya pengaruh yang dipancarkan tentu saja jauh lebih besar bila kita menggunakannya secara beruntun, satu jurus dengan tiga gerakan ini kelihatannya seperti sederhana sekali, namun untuk memahami intisarinya kalian harus berlatih puluhan kali, dengan begitu kalian bisa maju setapak lebih ke depan dan melatihnya hingga mencapai kesempurnaan. Pengaruhnya akan jauh lebih besar lagi, asal satu jurus dengan tiga gerakan ini sudah kalian puasai, sekalipun menghadapi seorang jago pedang yang berilmu sangat tinggi, tidak susah untuk menusuk hulu hatinya, nah, sekarang aku akan pulang dulu ke Hang Tuk Chiulau, aku berdiam di kamar nomor 36, selesai berlatih nanti kembalilah ke sana, begitu selesai berkata, Bong Tian Gak membalikan badan keluar dari hutan kecil itu dan kembali ke penginapan Hang Tuk Chiulau bulan sembilan di wilayah utara, udara terasa sangat dingin merasuk tulang, rembulan tertutup awan, bintang menyembunyikan diri, malam itu sangat gelap bulita, dalam kamar nomor 79 Hang Tuk Chiulau, nampak cahaya lentera masih bersinar terang, kendati tengah malam sudah lewat, kamar itu ditempati dua orang berbaju putih, wajah kedua orang itu aneh sekali, yakni berwarna hitam dan putih yang bercampur aduk, jelek dan aneh bukan kepalang, perayawakan tubuh mereka kurus kering dan jangkung, matanya melotot besar dan menyinarkan sinar kebuasan, waktu itu kedua orang itu sedang duduk di ruang tamu, agaknya mereka sedang menantikan seseorang, mendadak orang di sebelah kiri berkata, kentongan ketiga sudah lewat, aneh, mengapa mereka belum juga datang, orang yang di sebelah kanan menyahut dengan suara yang menyeramkan pula, menurut keterangan si perantara, tengah malam nanti dia pasti datang, baru selesai dia berkata, cahaya lentera berguncang keras, lalu terendus bau harum yang menyegarkan, serentak kedua orang aneh itu mendongakan kepala, kedua orang itu terperanjat dengan metel, terbelalak lebar, rupanya di ruang tamu itu sudah berdiri seorang gadis cantik kerupawan, sepasang biji matanya yang sangat jeli dan membetot sukma sedang mengawasi kedua orang berbaju putih yang jelek dan aneh itu tanpa berkedip, tiba-tiba sekulung senyum manis menghiasi wajahnya yang cantik hingga terlihat sepasang lesung pipinya yang indah, pada dasarnya dia memang berwajah cantik bakbida dari dari kahyangan, ditambah pula dengan senyuman yang menawan, boleh dibilang siapapun pasti akan terpikat olehnya, terutama senyumannya itu, begitu indah dan cantik membuat sukma orang serasa mau terbang rasanya, kedua orang aneh berbaju putih itu seakan-akan tak berani mempercayai apa yang terpampang di depan matanya, mereka berpaling bersama, kemudian salah seorang di antaranya segera menegur pelan, kau, 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 adalah si Hun Moli sesungguhnya pertanyaan orang aneh itu berlebihan, sebab si Hun Moli tidak akan sembelarangan menampakkan diri, dia memerlukan perantara untuk mencari langganannya, si Hun Moli baru akan muncul bagai sukma gentayangan apabila si perantara sudah mengaturkan segalanya, kedua orang aneh berbaju putih ini merupakan bajangan cabul yang termashur di kolong langit, mereka memang gemar main perempuan, tapi setelah berjumpa dengan si Hun Moli hari ini, mereka berdua ketakutan, ngeri dan jari menghadapi kecantikannya itu, menurut kabar yang tersiar di Buen, barang siapa bermain cinta dengan si Hun Moli, maka sukmanya akan lenyap, berita yang tersiar itu menggidikan siapapun yang mendengar, tapi sungguhkah itu? atau cuma isapan jempol belaka? oleh karena mereka berdua belum membuktikan sendiri, maka kedua orang ini pun belum tahu, si Hun Moli tidak menjawab pertanyaannya, sekulung senyuman kembali menghiasi wajahnya yang cantik senyuman untuk kedua kalinya ini membuat kedua orang aneh berbaju putih itu tak dapat menggeser matanya sebab pada saat itulah si Hun Moli telah melepas mantel luarnya sehingga nampak pakaian dalamnya yang tipis dan berwarna kuning menerawangkan tubuh bagian dalamnya yang putih mulus dan membetot sukma itu ya, gadis itu memang memiliki tubuh yang indah, memukau hati, merangsang napsu wirahi dan membuat hati orang berdebar keras orang aneh yang bersuara seperti jeritan setan itu berseru lantang, loji, apakah kau sanggup bersabar? perempuan ini benar-benar menggairahkan, sekalipun seperti apa yang dikabarkan orang semalam bercinta sukma melayang, kita patut mencobanya cuma apakah dia bersedia melayani kita secara bergilir orang berbaju putih lainnya segera menyahut lu tua, aku sudah tak mampu menahan diri selama hidup belum pernah ku jumpai wanita yang begitu cantik dan menawan hati seperti dia si Hun Moli tersenyum lagi, senyuman untuk ketiga kalinya menyusul kemudian pakaian tipis pun pelan-pelan terlepas dari atas badannya tampaknya kedua orang berbaju putih itu sudah tak mampu menahan diri lagi secepat kilat mereka bertindak, blam, pintu ruangan sudah ditutup rapat-rapat di bawah cahaya lentera, terlihatlah tubuh perempuan yang bugil dan indah terpapar di depan mata metu kedua orang berbaju putih itu melotot memancarkan napsu wirahi tiada hentinya mengawasi tubuh bugil si Hun Moli biar besok harus mati malam ini mereka merasa wajib mencari kepuasan keesokan harinya di kamar nomor 79 Ho Tok Chiu Loo telah ditemukan dua sosok mayat mereka tewas dalam keadaan telanjang bulat tertutup oleh kain dan baju yang kotor yang lebih menggemparkan masyarakat adalah kedua orang itu bukan lain adalah Heo Liyongkeng Siang Chiu, sepasang manusia jelek dari Hak Liyongkeng yang termasuh namanya di Bulim kepandaian silat serta kecabulan kedua orang jelek dari Hak Liyongkeng ini sudah cukup membuat orang persilatan pusing dan bergidik tapi nyatanya mereka berdua ditemukan tewas dalam keadaan menyedihkan bahkan tewas di tangan si Hun Moli yang cantik tapi berhati keji selama tiga bulan ini belum pernah ada seorang lelaki pun di Bulim yang lolos dalam keadaan hidup setelah bermain cinta semalam suntuk dengan si Hun Moli tentu saja tiada orang tahu macam apakah si Hun Moli itu hingga memukau hati orang di kolong langit ini sesungguhnya hanya seorang saja yang pernah melihatnya baik wajah maupun tubuh bagian rahasianya sekalipun tapi siapakah dia? orang itu tak lain adalah Jian Chiat Su Seng Bong Tian Gak dalam benak Bong Tian Gak dia hanya berpendapat bahwa si Hun Moli adalah taikun sebab di kolong langit dewasa ini tidak mungkin ada perempuan kedua yang memiliki perawakan badan begitu memukau perasaan laki-laki dan memiliki kekuatan yang begitu besar sehingga lelaki manapun bersedia mengorbankan jiwanya Bong Tian Gak yang berada dalam kamar nomor 36 Hong Tok Jiulo sedang duduk di ruang tamunya dengan wajah serius sedang di empat kursi lainnya duduk lahwi eng su kiam lima orang dari Tiong yang HWE hanya duduk termenung saja tanpa mengucapkan sepatah katapun tiba-tiba terdengar Bong Tian Gak menghela nafas panjang lalu berkata, benar, aku ingin bertemu dengan si Hun Moli sebab tujuanku kemari adalah ingin bertemu dengannya tentu saja kami tak berani memaksa HWE CU membatalkan niat itu kata Ye U Hang Hang dengan sedih cuma, bila HWE CU ingin bertemu dengannya jangan berangkat seorang diri Bong Tian Gak tersenyum tak usah khawatir, katanya si Hun Moli tak berakal melahapku sewaktu mendengar ucapan ini merah padam wajah Ye U Hang Hang karena jengah, bibirnya yang sudah bergetar hendak bicara segera diurungkan sementara kepala pelan-pelan ditundukan rendah-rendah Tio Ying berkata kepandaian silat maupun ketenangan HWE CU memang melebih siapapun cuma aku tidak tahu dengan care apakah HWE CU ingin bertemu si Hun Moli konon dia tidak muncul setiap saat Bong Tian Gak menyahut ai, sesungguhnya persoalan inilah yang membuatku kesulitan tentu aku harus mencari dulu si perantara si Ong Hi Yang Eng Deku An Ho yang selama ini cuma membungkam tiba-tiba menimbrung menurut pendapatku baik si perantara maupun si Hun Moli bisa jadi semuanya berdiam pula dalam rumah penginapan ini Sam Teh, tersiar di Hang Tuk Chiulow ini terdapat 108 buah kamar dengan care apa kita bisa memeriksa semua kamar seru Boan Tian Eng, burung pembalik jagat, Bu Xiao Hong sekalipun tidak bisa juga harus diperiksa kita tak boleh berpeluk tangan membiarkan si Hun Moli mencelakai laki-laki lain lagi siapa tahu suatu ketika dia akan mencari kita semua Tio Ying, tiba-tiba Bong Tian Gak bertanya Apakah kau sudah berhasil memperoleh daftar tamu yang menginap di tempat ini lapor Hwe Chu, jawab Gin Ho Eng Tio Im dengan hormat daftar nama para tamu sudah kuperoleh tapi sebagian besar orang yang punya nama mencantumkan nama palsu mereka di buku misalkan saja Mos Yaupak dari Kim Leong Kiam Sam Cheng serta Siang Ko An Lo Jin mereka tinggal di sini namun di daftar tidak ditemukan namanya nama asli mereka tentu saja tak akan tercantum dalam daftar itu Bong Tian Gak tertawa mendengar itu, semua orang lantas tertawa saling berpandangan penuh pengertian tiba-tiba Ye U Hang Hang berseru dengan manja Bong Hwe Chu, karena sorot metu nona itu berkedip dan mengawasi dirinya tanpa henti tanpa tetasa Bong Tian Gak bertanya Hang Hang, kau ada urusan apa ada satu masalah ingin ku tanyakan kepada Hwe Chu tapi apakah Hwe Chu mengizinkan katakan saja terus terang kita kan sudah orang sendiri apakah Hwe Chu kenal dengan dengannya tanya Ye U Hang Hang agak tergagap tergetar perasaan Bong Tian Gak mendengar pertanyaan itu sahutnya, aku hanya menduga saja tidak terlalu pasti itulah sebabnya aku harus melihat dengan metu kepala sendiri sebelum memastikan tanya jawab kedua orang ini mengejutkan Ginh Ho Eng Kyo Im bertiga serem tak mereka berpikir yang dimaksud Sumo Ai sebagai dia sudah pasti si Hun Moli sementara mereka masih berpikir Ye U Hang Hang telah berkata lagi dengan merdu Hwe Chu teliti dan cermat kecerdikanmu melebih siapapun aku percaya apa yang kau duga tak akan meleset bisa jadi si Hun Moli benar adalah orang yang diduga oleh Hwe Chu Hang Hang, apa yang hendak kau ucapkan tak usah ragu-ragu katakan saja semuanya setitik air metu tampak menggenang di kelopak metu Ye U Hang Hang katanya, aku khawatir setelah Hwe Chu bertemu dengannya dia akan mencelakai jiwa Hwe Chu Bong Tian gak menghela napas panjang andaikan si Hun Moli benar-benar orang yang kuduga dia tak akan mencelakai jiwaku bahkan siapa tahu dia enggan bertemu denganku Ai, sebenarnya aku boleh saja mengatakan siapa dia tapi meski sudah kusebut namanya pun belum tentu kalian kenal lebih baik tak usah dikatakan saja kembali Ye U Hang Hang bertanya seandainya si Hun Moli betul-betul adalah orang yang telah diduga Hwe Chu maka apakah tindakan yang akan Hwe Chu lakukan Bong Tian gak mengangkat kepala dan termenung beberapa saat lalu gumamnya, semoga saja bukan dia berita yang tersiar di Buen dia dilukiskan sebagai setan iblis perempuan siluman, gadis cabul tapi aku meragukan kebenarannya itulah sebabnya aku harus bertemu dengannya aku perlu membicarakan persoalan ini dengannya sebab di saat kami berpisah dulu dia adalah seorang gadis pemurung dan muda putus asa besar kemungkinan dia sudah tak bebas lagi seandainya si Hun Moli adalah taikun Bong Tian gak tahu gadis itu patut dikasihani sebab dia tahu Chong Kau Chu tak menanti akan melepaskan dirinya begitu saja bila taikun masih hidup sekalipun, tubuhnya adalah tubuh kasar miliknya namun roh dan jiwanya sudah pasti bukan miliknya tentu saja segala sesuatunya itu baru dapat menjadi jelas bila Bong Tian gak telah bersuah dengannya untuk beberapa saat lamanya Hwe Eng Su Kiam berdiri kaget tertegun dan kebingungan mendengar perkataan Bong Tian gak itu mereka tidak tahu hubungan apakah yang pernah terjalin antara Hwe Chunya ini dengan si Hun Moli menyaksikan kesedihan dan kemurungan yang menghiasi wajah Bong Tian gak Ye Wu Hang Hang menghela nafas panjang katanya, harap Hwe Chusuh dimemaafkan kelancanganku menanyakan masalah itu hingga mengungkap kembali kenangan pahit Hwe Chusuh di masa lampau Bong Tian gak tersenyum Hang Hang, aku tak menyalahkan dirimu aku hanya berharap agar kalian berempat mempercayai diriku Bong Tian gak tidak akan menyanyiakan kepercayaan untuk berbakti kepada Tiong Yang Hwe kami empat bersaudara sejak tiga tahun lalu membentuk Hwe Eng Su Kiam selama ini kami selalu bersama ada kesulitan dipikul berbareng hari ini kami telah menyerahkan diri untuk berbakti kepada Tiong Yang Hwe berarti mati hidup kami telah diserahkan pada Hwe Chusuh sejak kini bila Hwe Chusuh ada perintah maka baik mendaki bukit gelok maupun terjun dalam minyak mendidih kami empat bersaudara tak akan menampik ucapan Tiong ini diutarakan dengan tegas dan penuh kegagahan Bong Tian gak manggut-manggut aku sangat bangga dapat memperoleh bantuan kalian berempat semoga saja Tiong Yang Hwe bisa termasyur di Buen setelah berhenti sejenak dia menyambung lagi sekarang aku mempunyai suatu tugas yang hendak ku serahkan pada kalian berempat sebelum matahari termenam hari ini kita berlima memisahkan diri kelima arah melakukan pemeriksaan seksama terhadap setiap umat persilatan yang tinggal dalam Hang Tok Chiulow ini tapi ingat apabila keadaan tidak memaksa jangan sampai bentrok secara kekerasan baik sahut Hwe Eng Sukiam serentak begitu perintah diturunkan Hwe Eng Sukiam dan Bong Tian gak berlima segera berpencar kelima penjuru untuk mulai bertugas Bong Tian gak menuju ke arah tengah dia berjalan lebih dulu menuju ke kamar nomor 7 dia tahu ruangan ini ditempati oleh Tia Leng Wan kamar itu yang termegah di Hang Tok Chiulow satu di antara 12 kamar istimewa empat penjuru dikelilingi dinding rendah pada arah timur dan barat dinding terdapat dua buah kebun bunga kecil ada gunung-gunungan, gardu dan air mengalir Bong Tian gak berdiri di luar dinding di halaman belakang di sebelah utara rumah itu tertutup rapat tampaknya Tia Leng Wan sedang keluar kamar Bong Tian gak berdiri termenung beberapa saat mendadak dia melompati dinding rendah itu dan langsung menuju ke kamar bagian belakang mendadak dari belakang tubuhnya berkumandang suara teguran dengan suara dingin seperti es Tia Tai Hiap sedang keluar memasuki kamar tanpa permisi apakah kau tak khawatir disebut orang kurang adat suara teguran itu cukup dikenalnya pelan-pelan Bong Tian gak membalik badan terlihat majikan muda Kim Leong Kiam San Cheng Mo Xiao Pak sedang berdiri di belakang tubuhnya Mo Xiao Cheng Chu mencari aku tegur Bong Tian gak kamar Mo Xiao Pak tertawa dingin kau telah melukai siang koan loto karena itu Mo Xiao Pak tak akan melepas dirimu begitu saja, Bong Tian gak mengangkat kepala dan memperhatikan sekejap sekeliling tempat itu kemudian ujarnya dengan suara hambar, disini tiada orang bila ingin bertarung cabutlah pedangmu dan lancarkan seranganmu pedangku tak pernah disarungkan tanpa hasil kau tidak melolos pedangmu sudah ku katakan kalau ayahmu Mohi Tian mungkin masih pantas bagiku untuk mempergunakan pedang bila kau menganggap tindakanku ini suatu penghinaan lebih baik kau jangan turun tangan berubah hebat paras muka Kim Leong Sin Kiam Mo Xiao Pak bentaknya baik kalau kau enggan menggunakan senjata terpaksa aku akan mengalah tiga jurus sekarang lancarkan dulu seranganmu hanya cukup dengan satu gebrakan saja kau akan keok percaya tidak dengan perkataanku makanya aku selalu memberi kesempatan kepada orang lain untuk melancarkan serangan lebih dulu Mo Xiao Pak benar-benar dibikin gusar oleh ucapan itu sambil tertawa dingin secepat kilat tubuhnya menerjang ke muka tatkala tubuhnya berada berhadapan dengan Bong Tiangak pedang menagas sembilannya dilolos dengan tangan kanan cahaya pedang menyambar bagaikan biang lala lewat di sisi tubuh Bong Tiangak kering, demtingan nyaring berkumandang memecah keheningan akibat bentrokan itu Mo Xiao Pak mencelat sedangkan pedang sembilan naganya rontok ke atas tanah meski hawa pedang masih memancar sayang sudah kehilangan kemampuan untuk melukai orang Jian Chiat Suseng benar-benar hanya menggunakan satu jurus serangan saja dan Mo Xiao Pak telah menderita kekalahan total bukan hanya menderita kekalahan saja Mo Xiao Pak bahkan tak sempat mengetahui jurus serangan apakah yang telah dipergunakan lawan untuk merontokkan pedang dalam genggamannya itu dia hanya merasa pergelangan tangannya sakit sekali tahu-tahu pedangnya sudah rontok ke atas tanah Mo Xiao Pak benar-benar tidak percaya dia menderita kekalahan dalam satu gebrakan saja tapi kenyataan sudah di depan mata Jian Chiat Suseng memang tidak bergeser selangkah pun Brad, pakaian bagian lengan kanan Jian Chiat Suseng rontok secara tiba-tiba ke atas tanah dan robek menjadi dua pada saat itulah terdengar Bong Tian Gak berkata kelihayan ilmu pedangmu sungguh di luar dugaanku andai kata lenganku ini masih utuh miscaya lenganku ini sudah pasti kau kutungi perkataan Bong Tian Gak ini sama sekali tidak membuat paras muka Mo Xiao Pak berubah sebab dia tahu serangan pedangnya bukan menyerang melalui sisi sebelah kanan ujung lengan baju kanan lawan tersayat putus oleh karena dia berhasil merontokkan pedangnya lebih dulu saat tubuhnya berputar ujung lengan baju kanan yang berkibar tak terkendali dan tersayat putus oleh mata pedangnya beberapa patah kata Jian Chiat Suseng barusan tidak lebih hanya sebagai hiburan bagi seorang yang baru menderita kekalahan mendadak terdengar suara tawa bergema dengan perasaan kaget Bong Tian Gak dan Mo Xiao Pak berpaling dari balik halaman rumah pelan-pelan berjalan keluar seorang sastrawan berbaju biru dia bukan lain adalah pendekar sastrawan Imciu Tia Leng Wan sambil tersenyum Tia Leng Wan berjalan menghampiri mereka lalu membungkukan badan mengambil pedang sembilan naga yang tergeletak di tanah katanya, hari ini met orang setia baru terbuka serangan pedang Mo Xiao Cheng Chu benar-benar dasyat sedangkan pukulan Chu Wang Chu ini pun hebat kalian berdua sama-sama tangguh dan hebat setali tiga uang, siapapun tak ada yang kalah sembari berkata dia membawa pedang sembilan naga itu dan diangsurkan ke depan Mo Xiao Pak tiba-tiba Mo Xiao Pak menghela napas panjang lalu berbisik ai, aku telah kalah cuma yang membuat hatiku tak puas adalah mengapa saudara membiarkan aku kalah dalam satu gebrakan tiada jago lihai yang mampu mengalahkan aku dalam satu gebrakan kecuali, kecuali ayahku sendiri setelah menyerahkan pedang Tia Leng Won membalik badan dan mengalihkan pembicaraan ke soal lain kepada Bong Tian Gak dia bertanya mungkinkah saudara datang untuk mencari aku orang setia tergerak hati Bong Tian Gak ketika dilihatnya Tia Leng Juang tidak mengenali dirinya pikirnya, ya, benar dulu aku telah menyaru wajah dan sekarang muncul dengan wajah asli tak heran Tia Leng Won tak mengenali diriku lagi kemudian sambil tersenyum dia menyahut benar, aku memang ingin menyambangi pendekar sastrawan dari Imciu Tia Leng Won tertawa terbahak-bahak hahaha, kepandaian silat yang kau miliki sangat hebat tak usah bertarung pun aku orang setia mengakui aku bukan tandinganmu rupanya Tia Leng Won mengira Bong Tian Gak mencarinya untuk menantang dua perbuatan Tia Leng Won sebelum bertarung sudah mengaku kalah pun merupakan perbuatan yang mustahil dilakukan orang lain mungkin di kolong langit ini tiada manusia yang bisa berbuat seperti ini ai, Bong Tian Gak menghela nafas Jian Chiat Suseng bukan seorang yang gemar mencari gara-gara tanpa alasan harap Tia Tai Hiap jangan salah sangka kalau begitu, ada urusan apa kau mencariku? aku orang setia siap mendengar penjelasanmu kata Tia Leng Won sambil tertawa pelan-pelan Bong Tian Gak berkata seingatku, tiga tahun lalu Tia Leng Won pernah berada di gedung bulim Beng Cu di kota Kehong sampai di situ, dia lantas membungkam dan tidak melanjutkan kembali kata-katanya sementara paras muka Tia Leng Won berubah hebat tapi hanya sebentar saja sekulung senyuman sudah kembali menghiasi wajahnya dia berkata pula ya, aku pun merasa seakan-akan pernah bersuah denganmu di suatu tempat hati Bong Tian Gak bergetar sebenarnya ia ingin mengungkap asal-usul sendiri tapi entah mengapa tiba-tiba saja dia merasa dibalik sorot metel Tia Leng Won seakan-akan terpancar serentetan sinar membunuh yang mengerikan maka dengan kening berkerut, sahutnya hambar tengah hari kemarin, kita pernah bersuah di tempat makan bukan hanya kemarin kalau begitu, dapatkah Tia Tai Hiap menerangkan di manakah kita bersuah lagi? Bong Tian Gak balik bertanya Tia Leng Won tertawa terbahak-bahak hahaha, justru aku orang syetia tak bisa mengingatnya kembali padahal kita baru bersuap pertama kali di kota terlarang ini hahaha, aku orang syetia memang tidak pandai melayani tamu silakan saudara dan Mo Siao Cheng Chu masuk untuk minum teh sebari berkata, Tia Leng Won segera berjalan lebih dulu menuju ke ruang tamu tapi secara tiba-tiba Mo Siao Pak merangkap tangan menjura seraya berkata Mo Siao Pak masih ada urusan lain yang mesti diselesaikan karena itu ingin mohon diri begitu selesai berkata dia lantas membalik badan dan melompat keluar tembok pekarangan Tia Leng Won tidak bermaksud menahan tamu dia meneruskan perjalanannya menuju ke halaman depan diikuti Bong Tian Gak di belakangnya tak selang lama mereka berdua sudah tiba di depan undak-undakan pintu kamar sembari membuka pintu, Tia Leng Won berkata tahukah kau, semalam di rumah penginapan ini sudah terjadi peristiwa besar soal direnggutnya dua sukma sepasang manusia jelek dari hak Liyong Kang oleh si Hun Moli sahut Bong Tian Gak kamar Tia Leng Won tertawa ringan, kemudian mendorong pintu dan mendonggakan kepala tiba-tiba saja suara tawa Tia Leng Won terhenti Bong Tian Gak mendonggakan kepala tapi apa yang kemudian terlihatnya membuat dia terperanjat rupanya sembilan pedang darah yang berwarna menyala telah mengancam tenggorokan Tia Leng Won pedang darah itu muncul dari balik kamar dan sama sekali tidak menimbulkan sedikit suara pun oleh karena peristiwa ini terjadi sangat mendadak dan sama sekali di luar dugaan lagi pula teknik yang digunakan si penyergap untuk melancarkan serangan terlampau liai oleh karena itu pada hakikatnya tidak sempat lagi bagi Tia Leng Juan untuk menghindar dia segera kena ditawan orang yang memegang pedang hiat kiam adalah perempuan berkerudung kain merah rambutnya yang hitam memajang terurai ke belakang bahu kecuali matanya yang jeli sepasang tangan yang putih halus hampir anggota tubuh lainnya terbungkus di balik kain berwarna merah itu kau adalah anggota perguruan pedang darah Tia Leng Juan menegur dengan tenang hiat kiam bun atau perguruan pedang darah merupakan suatu organisasi paling rahasia yang muncul di bulim semenjak lenyap nyaput GWA Cinkau dari peredaran dunia Kepang dan hiat kiam bun merupakan dua perkumpulan yang paling termasyur di bulim saat ini hiat kiam bun termasyur di bulim karena penyergapannya dan teknik membunuh orang yang tidak meninggalkan bekas membuat orang tak menduga sebelumnya siapakah ketua mereka? ternyata tak seorang pun tahu anggota mereka selalu membawa pedang berwarna merah darah dan mengenakan pakaian berwarna merah sehingga nampak begitu menyeramkan dan menggidikan terdengar perempuan berkerudung merah memerintah dengan suara sedingin es cepat masuk ke dalam atau pedang ini akan segera menembus tenggorokanmu oleh karena ancaman itu Tia Leng Juan tak bisa berkutik terpaksa dia harus menurut perintah dan masuk ke dalam kamar pelan-pelan perempuan itu ikut mundur ke dalam namun ujung pedang merahnya tetap menempel di tenggorokan Tia Leng Juan Bong Tian Gak ikut melangkah masuk mendadak terdengar perempuan berkerudung merah memerintah tutup pintu dan jangan punya pikiran lain atau tenggorokan orang ini akan segera berlubang perkataan itu jelas merupakan peringatan terpaksa Bong Tian Gak harus turut perintah dan menutup pintu kemudian berdiri di samping sambil menanti perubahan situasi dia merasa anggota Hiat Kiam Bun selain memiliki kepandaian silat lumayan orangnya pun amat cekatan, tenang dan pandai melihat gelagat dengan suara masih tenang, Tia Leng Juan bertanya apakah Hiat Kiam Bun hendak merenggut nyawaku bila bunco kami menghendaki nyawamu kau sudah tak dapat bicara sedari tadi, sahup perempuan itu dingin Tia Leng Juan tersenyum kalau begitu, mengapa pedang nona masih menempel terus di tenggorokanku bunco menginginkan kau mengucapkan beberapa patah kata bila menolak, nyawamu akan segera kuranggut mana bunco kalian bunco kami bukan sembelarangan orang dapat menjumpainya, Tia Leng Juan tertawa ringan sekarang nona menempelkan pedang di tenggorokanku apakah bermaksud hendak memaksaku berbicara? baru selesai dia berkata, mendadak dia meringankan kepalanya ke samping dengan maksud hendak menghindari tudingan ujung pedang lawan terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!